Nanti apabila ada yang mau memberhentikan mobil atau mau malak ataupun mau nyekap Pak Solikin siap untuk habisi dia Terima kasih Saya ucapkan pada netizen-netizen semua Saya doakan semoga sehat wafiat panjang umur murah rezeki Dan ini saya mau menurutkan perjalanan yang kemarin Sawah yang dibeli sama Ibu Umi Eha Katanya saya dapat kabar Menilai sawahnya yang di sumber jati itu ya Kita perjalanan pakai sepeda motor ini lor ya Soalnya kemarin aku juga tahu di mana lokasinya Kita lanjut di lokasi aja ya lor nanti Oke Jadi lokasinya itu di Apa harus melewati Candi Simping ini lor ini lokasi Candi Simping ini ada jalan ya kalau truk aja juga bisa masuk ini lor ini Nah ini Takannya berbelok-belok lor ya Itu disana itu sawahnya ya lor Takannya disana itu Nah kita berjumpa lagi dengan Tamarulan Lok Yang punya slogan ini Nah itu mobilnya Umi Eha disana ini Ini mobilnya Umi Eha Nah sopirnya akan berjumpa terus Itulah Umi Eha Mana lele-nya Pengarap-pengarap 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 Ada ikan lele Dan alhamdulillah Lele-nya tadi saya yang nangkap ini lor ini lele-nya Nanti bisa dimasukkan di kolamnya si Maimun dan Syed Disamakan dia ya Nah disana Ibu Eha bersama keluarga Ibu Ina sama bapaknya lagi jalan melihat sawah yang barusan dipeli itu lor ya Tuh Kita ikuti Ini tadi hari saya lagi free Jadi ya Daripada penguang di rumah Kita ikuti Ibu Eha Sambil jadi pengawal Untuk melihat sawah yang barusan dipeli kemarin Dan ini alhamdulillah dengan saya ikut Ibu Eha sekeluarga untuk Tujuan saya itu untuk Untuk Pengawalan agar Para kuntet-kuntet dan dugun-dugun koplak itu Ya Koplak itu enggak Enggak nyekap itu Sama Ibu Eha Kalau sawah sekap Woh Kira Itu aja Berani saya kalau Aduh fisik Kalau segini-gini Enggak Itu urusannya batin itu Saya berhadap Ibu Umi Eha ya Saya sebagai tetangga Jadi Dia partisipasi untuk pengawalan Agar tidak disekat sama Kudungkun Kudung-kudung 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 Ataupun Preman yang mau Malak Seperti itu Tak Dihip Pau lu Masa enggak Loro Lagi Mau Panggah Loro Aduh Nanti Apabila ada yang Mau Memberhentikan mobil Atau mau Malak Ataupun Mau Nyekap Sariqin Siap Untuk Habis Sariqin Is ya itu nantinya bisa berkah bermanfaat bagi keluarga pecar pondok uswantarobu nyanyi ya mbak Dintarisi jangan lupa subscribe komen like seklah sih di damarulantok yang bu nyari apa bu bah sampai basah-basah itu bu bah ini ibu ini catanya cari mainan untuk si maimun dan si Syed dari kepiting uh us Oh dapat lagi dapat lagi usus usus us uss Ini saya termasuk pengawalan Dan ini juga Mungkin ini di Sumatera Itu apa enggak ada Seperti kali kecil ini untuk Cari ikan gitu ya Kok kayaknya si bapaknya itu juga Ikut-ikutan cari Kepiting ataupun ikan Tadi barusan dapat ikan lele juga Ini bapaknya Buat lauknya Kepiting Apa mungkin termasuk Makanan favoritnya Gusnya Ini bapaknya sudah tahu Dari Sumatera Ini tatanya Makanan favorit Gusnya itu Cuyu Buat tambah stamina mungkin ini juga ya Ini setiap hari Cari cuyuh Biar stamina Gusnya itu hebat Hot gitu ya Ini malah suruh bikin Tambak Tambak cuyuh Tolanya tolam cuyuh Bikin Kepret keanehan lah Khusus itu favorit Gus Siap Oke Nah itu Itu ikan lele nya Kok bawa cuyuh bareng ini Ini ikan indosia Ini favorit Ini yang asli favorit Ini yang asli favorit Ini yang asli favorit Kepret keane jamu Kepret keane jamu Ayah mea wgw Bertelur di kali Itu lele 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 Waduh Bergaya itu Lele nya bergaya Biar Kelihatan mati Tapi Kalau di Masukin di kali Dan hilang Hilang lah Mati lele Oh mati Mati Gopak teni loh Gopak teni Siapa mati ini Gopak teni Gopak teni Langsung semua putih Gopak teni Kecoba cuyuh Kecoba cuyuh Kecoba cuyuh Kecoba cuyuh Makanan favoritnya Ini makan favorit Gose Cuyuh Gopak teni Gopak teni Gopak teni Cuyuh Cuyuh tidak perlu beli berarti bu jenis isu kondolang kondolang cari cuyuh melihat sawah yang dibeli inilah lor sawahnya luas sekali lho luas ini real ini lho ini pembelian dari Umi Eha yang dibeli kemarin pelunasan kemarin itu yang tidak mendampingi Ibu Eha yang kemarin untuk pelunasan ini sawahnya ini aja nih ini sangat luas ini barusan dibeli jadi belum bisa menanaminya soalnya ini belum ada konversi dari kelompok taninya jadi untuk tanah ini tanah ditanamin apa-apa gitu belum ada jadi ya dibiarkan seperti ini dan Insyaallah waktu musim padi ini bisa ditanami dan semoga hasilnya melimpah dan untuk untuk menghidupi para santri-santri yang dipondok Nuswantoro punyanya Mbah Din Saritin itu ya kita doakan saja semoga hasil panennya nanti bisa melimpah ini kalau disini namanya itu cengkal cengkal itu di sekitar 200 250 apa berapa itu ya jadi kalau dihitung itu seperempat di sekitar ini dan itu disini itu hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton